Ya, teman-teman, pernah nggak kamu bingung mau pilih investasi di reksadana apa? Reksadana pasar uang, reksadana obligasi, atau reksadana saham? Jika itu sering muncul di pemikiran kamu, maka PGO ini cocok untuk kamu. Karena kita akan ngebahas reksadana apa sih yang cocok untuk saya. Nah, selain itu juga kita akan ngebahas ini dia. Reksadana Sukor Invest Balance Funds. Karena ini ada request dari salah satu teman kita. Oke, jadi tidak langsung berpanjang lebar lagi. Karena kalau kepanjangan kasihan istrinya, kalau kelebaran kasihan suaminya, kita langsung masuk ke PGO. Ya, teman-teman, kita langsung saja munculkan layar bibitnya di sini. Oke, sudah keluar ya. Seperti biasa, saya akan perlihatkan dulu portfolio saya, teman-teman. Nah, kalau untuk portfolio saya sendiri, di OTW 100 juta ini, saya lebih banyak di reksadana pasar uang, teman-teman. Tuh, lihat ya, ini reksadana pasar uang yang saya miliki. Kemudian, saya juga ada obligasi FR. Ya, karena di aplikasi bibit itu aplikasinya lengkap ya. Bisa investasi reksadana, obligasi, saham. Jadi, satu aplikasi itu sudah lengkap banget ya, teman-teman ya. Lanjut lagi, di lainnya ini, saya ada mulai investasi Sukor Invest Sitra Dana Berimbang. Saya juga menggunakan fitur bibit, yaitu adalah SIP. Ya, SIP ini, kita lihat jadwal SIP kamu, yaitu saya melakukan investasi rutin setiap tanggal 1, tiap bulannya, sebesar 100 ribu di reksadana campuran Sukor Invest Sitra Dana Berimbang. Jadi, bagi teman-teman yang penasaran, hasilnya nanti sampai Desember 2024, akhir tahunnya gimana, teman-teman follow saja dan lihat perkembangannya bagaimana. Oke, teman-teman, kita langsung lanjut ke reksadana pertama, yaitu adalah reksadana pasar uang. Lihat, ini ada beberapa jenis reksadana yang kadang bikin bingung. Saya mau investasi di reksadana yang mana sih ya? Nah, untuk reksadana pasar uang, teman-teman, ini cocok apabila teman-teman punya tujuan jangka waktu investasi yang pendek. Katakanlah teman-teman ya, ini paling sering muncul di komentar. Yung-yung, saya ada dana nih. Dananya mau digunakan buat apa? Untuk bayar semesteran kuliah, tapi masih 6 bulan lagi. Ini saya enaknya taruh di mana ya? Nah, langsung saya bilang saja, di reksadana pasar uang salah satunya. Kenapa? Nah, teman-teman, lihat contohnya di Trimega Kasyaria, teman-teman. Ini dia naik stabil di 4,8% setahunnya dengan drawdown-nya 0%. Dalam artian, dalam 1 tahun terakhir ini, dia tidak mengalami penurunan sama sekali. Nggak mungkin dong, tiba-tiba kita mau bayar kuliah semesteran, duitnya kurang. Wah, duit kamu kurang nih, jadi kamu nggak bisa nih. Kamu nanti kuliahnya kurang 1 minggu ya, jadi teman-teman masih lanjut 1 minggu kamu duluan 1 minggu. Kan kagak kayak gitu ceritanya ya, iya kan? Nah, reksadana pasar uang juga bisa digunakan untuk hal-hal lain. Katakanlah teman-teman kepingin beli HP misalnya. Waduh, tahun depan saya mau beli HP, ah, saya invest dulu di reksadana pasar uang. Bisa, apapun pengen jalan-jalan 6 bulan kemudian juga bisa. Nah, Yungkot tadi banyak sekali di reksadana pasar uang. Yes, reksadana pasar uang saya gunakan sebagai dana darurat. Bisa, dana yang akan saya gunakan sewaktu-waktu jika saya perlukan. Contohnya, teman-teman, di sini saya kasih lihat, saya ada transaksi melakukan penjualan reksadana pasar uang saya sebesar 1 juta. Ini tanggal 16 Mei ya, teman-teman. Ya, karena dananya memang saya perlukan untuk pembelian barang. Makanya saya cairin dulu. Ketika nanti ada dana pemasukan income lebih, saya akan masukin lagi ke reksadana pasar uang ya. Reksadana pasar uang itulah yang saya gunakan apabila ada keperluan mendadak. Jadi, tenang, teman-teman, return-nya kita dapat. Tuh, teman-teman, lihat kan, ada return-nya kan. Nah, lihat di sini ya. Tuh, return-nya lumayan kan, teman-teman. Ada seratusan ribu, ini sembar buah, dan dia dibawa sudah tiga ratusan ribu. Kenapa enggak? Parkirkan di sini. Dapat return yang menarik, benar. Kita lanjut ke reksadana obligasi yang merupakan jenis kedua dari reksadana yang bakal kita bahas. Reksadana obligasi ini cocok dengan yang tujuan investasinya jangka pendek ke menengah. Loh, kok pendek lagi, Hiong? Karena beberapa reksadana obligasi itu juga memberikan return yang stabil. Ini ya, ini menurut saya, teman-teman, ya. Contohnya di dana mas stabil dan dana mas pasti. Contoh, teman-teman. Kita lihat salah satunya di dana mas stabil. Tuh, teman-teman, lihat. Return-nya 5,62%. Tadi reksadana pasar uang itu kan 4,8%. Dimana drawdown-nya juga 0%, teman-teman. Jadi, beberapa reksadana obligasi juga bisa dijadikan alternatif bagi teman-teman yang kepengen investasi jangka pendek. Tapi ingat, lihat dulu grafiknya. Lihat dulu historinya bagaimana. Jangan sampai tujuannya sudah pendek pula, teman-teman, masuk ke reksadana obligasi yang tujuannya untuk jangka moderat atau menengah. Seperti apa? Teman-teman, lihat nih. Contohnya, untuk BNI AM dana pendapatan tetap syariah Ardani. Satu tahunnya, teman-teman, lihat grafiknya bergelombang kayak gini. Iya kan, teman-teman, kan? Nah, kebayang nggak sih kalau teman-teman tujuannya jangka pendek? Katakanlah 3 bulan kemudian pengen liburan dekat-dekat ya, teman-teman ya. Sudah nabung, tapi tiba-tiba unzlok, teman-teman, di sini harganya. Kemudian dia unzlok turun ke sini. Ya, nggak mungkin liburan kita hanya setengah jalan. Pergi bisa pulang, nggak bisa. Kan lucu. Iya kan, teman-teman, kan? Tapi apabila teman-teman punya jangka yang lebih menengah, ya, lebih panjang dari yang si pendek, maksudnya. Ya, katakanlah, teman-teman, oh, 3 tahun lagi saya kepengen married, saya ingin kawin, ya. Contoh, teman-teman. Kita lihat 3 tahunnya. Grafiknya itu stabil naik ke atas seperti ini. Jadi, teman-teman, apabila kita rutin melakukan investasi, ya, teman-teman, ya, seperti yang saya lakukan pada Sukor Investasi yang menggunakan metode SIP, ya, teman-teman, ya, rutin-rutin-rutin investasi dan tujuannya harapannya itu terkabul atau tercapai setelah 3 tahun rutin investasi. Itu, teman-teman, lihat grafiknya, ya. Oke? Nah, itulah untuk reksadana obligasi. Bagaimana dengan reksadana saham, yung? Reksadana saham ini lebih diperuntukkan untuk jangka yang lebih panjang. Katakanlah, 5 tahun atau 5 tahun ke atas. Kenapa? Karena grafiknya lebih mengarikan lagi ketimbang reksadana obligasi. Tuh, teman-teman, lihat seperti ini, ya. Kalau belinya di sini, kemudian dapat di sini, ya, ya, 1 tahun sudah cuan. Bagaimana kalau teman-teman beli ketika tinggi-tingginya dan tiba-tiba dia jatuh? Itu kan rugi. Benar kan, teman-teman, ya? Alangkah baiknya kalau untuk reksadana saham, teman-teman, lihat jangka waktu paling panjangnya. Bagaimana grafiknya? Enak nggak kalau untuk investasi jangka panjang? Ini contohnya e-spring. Masih banyak reksadana saham yang lain lagi. Contohlah, seperti Trim Capital Plus. Ini juga reksadana saham yang sudah berjalan lebih dari 10 tahun. Teman-teman bisa lihat grafiknya sendiri. Bayangin, teman-teman, teman-teman rutin investasi ini, kalau dengan grafik seperti ini, ya, ini gambarannya bisa profit atau cuan. Kenapa? Karena ketika dia mengalami penurunan, bahkan turun sedalam ini pun, teman-teman, lihat. Ini ketika COVID, ya, teman-teman, ya. COVID-19, ya, tahun 2020 kemarin sempat turun dalam. Dia pelan-pelan mengalami kenaikan. Nah, jadi kalau ketika investasi reksadana saham, makanya ketika orang bilang, saya minus siung, minus 15%, minus 10%. Saya tanya, metodenya bagaimana? Karena memang dianjurkan menggunakan metode DGA atau kalau di sini kita kenal dengan namanya ada istilah SIP, ya. Sehingga ketika mengalami penurunan, kita juga rutin membeli. Dan apabila dia naik kembali seperti ini, kita mengalami profit keuntungan dalam investasi. Ingat, ketika membeli reksadana saham, carilah ketika harganya lagi turun-turun ini, jangan ketakutan. Karena di situ merupakan suatu potensi, ya. Kita mendapatkan harga lebih rendah atau lebih murah. Nah, inilah ketiga reksadana tersebut. Sekarang kamu ada kepikiran kan sudah mau benar mantap investasi di reksadana yang mana? Hyung masih ada tuh, Hyung dua lagi. Kalau reksadana syariah ini yang untuk mencari produk-produk syariah. Sedangkan lainnya, ini adalah reksadana campuran, ya, teman-teman. Seperti yang bakal kita bahas, tadi kan sempat ada yang nanya kan ya, untuk sukar investasi syariah balance fund, ya. Ini merupakan salah satu contoh reksadana campuran syariah lagi, ya, teman-teman, ya. Pasti penasaran, Hyung satu tahun 7%-an. Yes, kalau saya lihat dengan grafik seperti ini. Karena dia campuran, ya, teman-teman, ya, ini memang agak sedikit ilmu-nya lebih dalam lagi. Alokasinya dia bisa beli reksadana, sorry, dia bisa beli saham, dia bisa beli obligasi dalam portfolio-nya. Dan apabila grafiknya seperti ini sudah kemungkinan besar dia masuknya obligasi itu, teman-teman. Lihat saja di bawah, ya, apakah benar? Yes, benar, semuanya sukuk, teman-teman, ya. Berarti saya tebak-tebakannya benar. Nah, di sini teman-teman lihat sukuknya 78,46%, pasar uang syariahnya 7,67%, efek ekuitas atau saham syariahnya itu 13,87%. Tapi perlu diingat, teman-teman, reksadana campuran juga menurut saya itu jangka panjang. Alasannya, teman-teman lihat, 3 tahunnya, tuh, ya, dia sempat ceblok dalam begini juga, saya juga nggak tahu, ya. Karena baru pertama kali ini saya nge-review reksadana ini, dan kemudian untuk all-nya, teman-teman bisa lihat, ya. Walaupun dia mengalami penurunan yang drastis, ini menurut saya ada perubahan ataupun perubahan strategi yang dilakukan oleh manajer investasi untuk menolong NAV-nya. Ya, jadi sehingga dia mengalami penurunan dan sekarang mengalami kenaikan. Seperti yang saya katakan di awal, apabila untuk investasi yang grafiknya naik turun seperti ini, seperti reksadana obligasi, saham, dan bahkan campuran yang sudah terdeteksi sampai seperti ini, lebih baik kita nyicil belinya, DCA atau SIP, ya. Sehingga tujuan jangka investasi panjang kita bisa tercapai ataupun goals. Oke, teman-teman, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, langsung saja tulis di komentar. Nah, bagaimana, teman-teman, penjelasan yang singkat, padat, dan saya harap jelas dan dapat membantu teman-teman yang masih bingung, saya mau investasi jenis reksadana apa? Dan setelah menonton ini, langsung tahu, yep, saya mau investasi reksadana ini karena tujuan saya adalah ini. Coba tulis langsung di komentar. Oh, ya, teman-teman, ini juga selain untuk tujuan yang kita pisah satu per satu, kembali lagi ke profil resiko kita masing-masing. Tidak masalah, teman-teman, jika tujuan investasi teman-teman panjang, jangka panjang, tapi memilih reksadana pasar uang ataupun reksadana obligasi. Yang penting, teman-teman, apabila teman-teman merasa, eh, saya tidak tahan dengan naik turun tajamnya reksadana saham. Boleh nggak sih ke pasar uang atau obligasi? Boleh banget. Harapannya, investasi yang kita lakukan itu tenang, nyaman, dan aman. Dan ke depannya, semoga tujuan investasi kita semua tercapai. Ya, teman-teman, jadi tunggu apa lagi? Sudah mau mulai investasi reksadana sekarang? Langsung saja download aplikasi Bibit. Ada di Play Store, App Store. Bagi yang nggak mau ribet, langsung saja klik linknya ada di deskripsi. Oke? Nah, jadi bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan, bingung, ataupun request, tulis juga di komentar. Oke? Dan apabila teman-teman penasaran dengan perkembangan portfolio saya, jangan lupa subscribe saya di sini. Oke? Terima kasih kepada teman-teman yang sudah nonton sampai di sini. Sampai ketemu lagi di video yang satu ini.